Halo semuanya, selamat datang di Badminton TV. Nah, kalian semua pasti penasaran kan, apa sih Badminton TV? Nah, pada hari ini kami akan menerangkan nih tentang Badminton TV itu bakalan isinya apa aja, terus kita akan ngebahas apa aja. Tapi kenapa kami ya? Karena saya tidak sendiri. Ada beberapa orang-orang top deh di Badminton gitu yang akan nemenin saya. Oke, aku kenalin dulu ya personil yang pertama. Dia adalah wartawan terhits seanti rojek saya. Postingan sosmednya selalu dinantikan para pecinta bulu tangkis, Presiden Sobat Miss Queen. Siapa lagi kalau bukan Widya Amelia. Halo Wid, manakah Widya? Widya. Hai Mbak. Apa kabar Wid? Baik Mbak, aku nahan ketawa loh dari tadi Mbak Yuni mendeskripsikan aku. Ya emang begitu loh kenyataannya. Ya aduh, amin aja deh Mbak, amin amin. Amin ya. Selamat datang Wid, welcome to Badminton TV. Oke, itu tadi Widya Amelia. Terus kita akan kenalin juga personil kedua, Mr. Plak. Yang tiada hari tanpa typo. Tapi kalau soal badminton, info badminton mau dari mana? Dari dalam negeri, dari luar negeri. Dia yang paling jago dan paling tahu siapa lagi. Ini dia, Menteri Luar Negeri Badminton, Bambang Rudianto. Atau biasa kita panggil Koh Rudi. Halo Koh Rudi. Hai Koh Rudi, welcome. Halo. Halo Koh. Wah ini mah luar karakter langsung nih. Ada yang bagus. Koh Rudi. Koh Rudi ada di planet mana nih Koh? Ini saya kan ini, apa di SpaceX-nya si Elon Musk gitu loh. Lagi dong, Tesla-nya satu. Itu dia. Koh Rudi, welcome Koh. Terima kasih. Maka seru nih kayaknya nih. Long time Nusi, rambut masih sama, semua masih sama, awet muda terus ya Wid ya. Amin. Lihat Koh Rudi mah. Koh Rudi udah fasih nih, berbahasa Jepang apa gimana nih? Iya lah, bisa lah kalau ngomong Yashinoya, Honda, Suzuki mah bisa lah. Kain, boleh. Itu saya juga bisa loh. Kaling sering. Arigato, gazaif mas. Oke, sekarang ya kita akan panggilkan personil ketiga. Kalau yang ini fotografer handal, pemilik capture terbaik di Indonesia Masters. Masih ingat ya orang ini atau manusia ini atau perempuan keren ini. Mau apa, capture anaknya dari Hendra Asan. Lagi berdoa, lagi memohon supaya dadinya bisa menang di pertandingan. Siapa lagi seru, kocak dan menyenangkan, kita panggilkan Nafi Lamah Muda. Halo Nafi. Naf. Hai, Mbak. Hai, Naf. Kita nggak pernah nih ketemu satu frame. Naf, apa kabar Naf? Baik, Mbak. Sehat, Mbak. Nggak boleh, makanya kita physical distancingnya sejauh. Saya aja di luar bumi. Beda planet. Jauh banget, Pak. Paling jauh, Pak Rudy. Berarti paling safe. Pak Rudy planet distancing. By the way, Naf, lu kenapa waktu Indonesia Masters bisa moto-in anaknya The Daddy's ya? Kok lu bisa dapet aja sih momennya itu? Karena itu tuh kayaknya udah agak lama ya, Mbak. Udah pertandingannya udah berapa menit, terus foto lapangan tuh agak-agak boring. Jadilah nyari, karena biasanya ada yang menarik. Nah, pas banget momennya itu rejeki juga kali ya, Mbak. Dapet momennya anak-anak lagi pada doa. Iya, bagus banget. Begitu nih, Mbak. Nih, ini sudah empat orang loh. Ini kita semua aku kenalin. Dan... Sudah, kan apa gimana, Mbak? Maksudnya? Ada lagi apa, Mbak Ustadz? Oh, ada lagi yang satu ya. Aku udah lupa, di rencil lagi kita doang. Jadi, di video ini. Terus, kofil keempat. Si Bontot, yang paling muda. Ngaku itu, tapi kita sebenarnya gak pernah tahu sih umur sesungguhnya. Dia nyorong. Itu dia, Mbak. Mencurigakan. Si Bontot tuh mencurigakan, kata Kurodi. Dia Mister Sosmet Badminton terkepo di seluruh Indonesia. Kita akan anggilkan Derry Destanto. Derry. Derry. Yeo. Derry. Halo. Kabur langsung, Mbak. Aku belum muncul aja, udah dilupain ya. Abis tadi Mbak Yuni udah ngebahas pekerjaan masing-masing. Jadi kirain, oh udah nih, berarti gak bareng Derry gitu. Ya Allah. Udah saya loh. Waduh, kenapa kamu lagi? Giat. Giat apa deh? Waduh. Iya kau nih, lagi mencoba nurunin berat badan, tapi gak turun-turun berat badannya. Ternyata gue nyenangin, langsung banget gitu loh. Langsung. Langsung gitu ya kau. Waduh. Lurus semua dari atas. Langsung tawa. Halo Mbak Yuni. Apa kabar ya? Selamat datang ya di Derry Destanto. Halo. Sehat semua ya. Amin. Amin. Tapi kan ini kita udah dikenalin nih berempat ya. Aku, Mbak Wit, Kok Rudi. Nah, udah dikenalin semua. Tapi yang ngenalin kita tuh belum dikenalin. Perlu emangnya. Udah terkira nih sebenernya. Sebenernya suka menalinnya. Kayaknya semua orang udah kenal. Gimana dong? Enggak juga. Maksudnya juga. Derry. Derry, Mbak. Parah. Parah. Jadi ini. Ini mantan atlet yang sekarang jadi komentator paling ciamik nih. Wedeh, ngeri banget. Dan termahal. Termahal. Boleh dong nanti satu episode nih ngebahas itu nih, Kok Rudi. Kocoran. Ngeri, ngeri. Nah guys, jadi ini adalah Mbak Yuni Ikartika. Yes, hai. Akhirnya dikenalin juga. Wah ini Mbak Petante yang tercantik itu lho. Ini orang manggilnya. Yang paling hits, Mbak. Yang paling hits. Yang paling hits. Aduh, bisa aja naf. Enggak kali naf. Jadi gimana nih? Jadi Batman.TV itu apa sih Mbak? Iya, apa sih? Kepo nih. Iya nih, tiba-tiba kita ditelepon buat Zoom nih. Apa ya Mbak maksudnya? Pertanyaan mengarah nih. Itu kelebihan ya, Naf? Oh enggak ya? Udah setting ya sebenernya ya. Iya. Jadi memang. Pastinya kan badminton ada di TV udah gitu aja lah. Jadi ini badminton ada di TV gitu ya, Kok? Intinya gitu ya, Kok Rudi ya. Badminton ada di TV. Iya. Tapi pertama tuh game piece sih sebenernya. Karena ngeliatnya kan badminton kok serius terus. Kita kayaknya terlibat berita yang selalu serius. Selalu di dalam lapangan. Selalu melihat permainan atlet-atlet gitu kan. Nah ini kan kita berlima orang terkepo. Di bidangnya masing-masing. Damn! Guru saya nih, Guru saya. Guru terbentuk. Iya, iya. Menteri luar negerinya aja ada di sini. Iya kan? Jadi kita tuh pengen lah akhirnya bikin gitu ya. Kita berlima untuk pokoknya membahas hal-hal yang tidak di dalam lapangan. Hal-hal yang tidak resmi. Makanya openingnya juga rada gimana gitu. Baca scriptnya sampai butuh waktu untuk menbaju. Ini kasih bocoran lagi. Ada scriptnya agak agak. Iya mbak. Aduh ketahuan dong mbak. Kita ada scriptnya. Iya, 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 iya. Kok jadi ini ya? Apa? Serem-serem gitu ntar topiknya? Pokoknya topiknya yang tidak pernah dibahas gitu ya. Yang jarang dibahas lah di luar lapangan gitu kan ya. Pak Rudy, Widya, Mas Fidya. Iya, betul-betul mbak. Jadi karena kita ini kebetulan bekerja cukup lama di bidang badminton. Apalagi mbak Yuni kan yang mantan pemain dari kecil gitu udah terlibat. Jadi kita merasa, mohon maaf, siapa yang lewat ya? Ada tamu kehormatan. Tapi ada orang kan, bukan yang lain ya. Kan gue udah ke sana. Iya, iya, iya. Oh, si Meme. Oke. Jadi kita merasa kayaknya banyak banget gitu hal-hal yang belum terungkap gitu loh. Yang pengen kita ceritain, yang pengen kita share sama semua teman-teman pecinta bulu tangkis gitu mbak. Jadi sifatnya nggak ada yang serius di sini. Sifatnya tuh relax, santai. Melihatlah atlet dari sisi yang lain ya. Misalnya dari berbagai sisi juga ya mbak. Iya, jadi bukan cuma aslinya. Misalnya di luar negeri juga ya nggak, Der? Kenapa, Der? Bukan cuma aslinya. Jadi nanti ada sisi badminton yang sebenarnya ini menarik dibahas tapi belum pernah dibahas sebelumnya. Iya. Contoh, pakai contoh dong, Der. Apa contohnya tuh, Der? Contoh dong. Apa ya? Review produk mungkin mbak? Review produk. Satu kok. Buat endorsement dong itu. Boleh. Kalau ada yang mau endorse kita, terima dong loh. Oh, nah sih episode pertama langsung ya. Jualan ya. Karena kayaknya kalau kita berlima ngumpul gini terus ngobrolin badminton, kayaknya kalau di upload di Youtube tuh 4.000 jam tuh cincai lah. Dua hari lah ya. Luar biasa. Der sangat percaya diri ya, Der. Bisa masuk ke ini dong ya, rekor dunia. 4.000 jam. Kita nggak berhenti-berhenti siaran gitu gimana. Mbak Yuni kan udah biasa ya mbak. Nggak berhenti-berhenti siaran. Apalagi kemarin. Lu kita bisa ini ya. Kita bisa bahas apa, kesukaan pemain ke apa dia bisa jago masak. Seru banget, seru-seru kok. Kok Rudy yang pasti jago masak. Iya kan? Ada yang pengalaman dipasakin. Yoi diri, yoi kita dimasakin terus sama kok Rudy. Jangan salah. Wah, tapi tadi bayangin masakan kok Rudy. Yang perlu disampaikan lagi, ini adalah bentuk kecintaan kita lah ke badminton. Tidak ada lagi hal lain yang mendasari kita untuk melakuin ini. Karena kita cinta badminton, kita pengen badminton lebih dikenal lagi. Kita pengen badminton nggak membosankan. Jadi kita ya berusaha lah untuk menampilkan sisi lain gitu ya. Bener nggak sih guys? Betul. Apalagi bermada tunamen-tunamen lagi. Jadi kita pengen buat yang udah cinta sama badminton supaya lebih cinta lagi sama badminton. Buat yang masih belum terlalu suka. Karena kan ada yang bilangnya penggemar musiman. Kalau misalnya lagi misalnya gede atau apa, mudah-mudahan selanjutnya jadi lebih dukung dan lebih setia lah sama badminton gitu. Iya, iya. Setuju, setuju. Jadi bisa beli tiket Indonesia Open. Kayaknya nggak apa-apa ya kok. Misalkan seneng sama gayanya Jojo, nggak usah badminton nggak apa-apa. Maksudnya di luar lapangan, passionnya, apanya. Kan kita bisa angkat tuh di situ ya nggak sih? Betul. Membimbang lah kita lalu. Kapusiman kan berarti setiap Indonesia Open, Indonesia Master, ataupun semua kejuaraannya kita adain, nonton langsung ya kok. Iya. Ya semoga lah fansnya sudah berani lah beri tiket yang lebih mahal dikit lah. Itu harapan kok, Rudy. Sebagai turnamen director. Pasti habis ini bully. Udah bully. Jangan dong kok. Kita episode pertama dulu dong kok. Jangan dibully kok. Iya bener. Nah terus nih, kita udah berlima. Jadi memang kita tuh, apa, nama ini kita badminton TV. Terus kita punya panggilan kan ya, berlima ya. Iya apa nih Mbak yang seru ya, buat berlima gitu. Biar. Kayaknya kalau punya panggilan ya. Ada gitu ciri hasilnya. Kayaknya Marcus Kevin kan punya demian gitu ya. Iya. Nah kita berlima tuh, kayaknya apa yang, yang deket-deket. Yang agak gokil begitu dikit. Iya apa ya kok. Aduh, aduh. Yang gokil deh, kira-kira harga diri gak jatuh. Kalau berlima tuh. Kalau itu sih gak jamin ya, Naf. Iya. Gimana kalau Power Ranger? Power Ranger kok. Power Ranger kok. Power Ranger berlima sih. Power Ranger berlima. Powernya apa aja, kita punya power gitu ya. Tapi lucuan jadinya ini ya, badminton rangers aja ya. Kan kita badminton. Iya bener-bener. Badminton rangers. Lucu sih mbak. Badminton rangers juga. Lucu dalam luar. Lucu ngerah sama lucu, takut-takut gimana gitu. Tolong yang nonton. Siap dikatakan sama atlet-atlet. Tapi gue rasa kalau ke saya sama ke Corudi enggak lah. Nah, ke kalian bertiga kali. Kalau mbak, enggak berani mbak. Kita mbak yang abis. Tapi boleh ya badminton rangers ya. Kalau elah seru rangers. Kita udah beda-beda nih. Warna bajunya juga udah beda-beda. Oh iya bener-bener. Ini aku ranger pink dong. Aku ranger hijau. Ada kan ranger hijau. Oh hitam. Corudi merah. Widya kok enggak. Aku biru mbak. Cuma karena lightingnya ala kadarnya. Oh bisa-bisa. Jil bakunya kok enggak biru juga. Maksudnya. Mbak, aku kayak avatar mbak. Kalau jil bakunya. Iya kan kayak skur. Jadi harus ada ini. Oke. Terus kita akan gimana. Pokoknya paling enggak gitu kita akan mulai ngasih bocoran-bocoran seru lah ya. Tapi kita manggil para fans kita ini apa ya enaknya. Iya ya kalau misalnya ketemu punya panggilan. Panggilan. Simply aja sih mbak. Oke ya. Harus ada gitu. Iya. Kayaknya sih sesimpel badminton fans gitu juga udah seru kali ya. Simple gitu. Iya ya ya oke. Udah ya berarti. Jadi kalau yang cewek-cewek sih cocok nih. Misalnya aku, Mbak Yuni atau Mbak Widya. Jadi hi my BF. My badminton fans. Tapi kalau cowok jadi ada rancu. Kalau cowok, balong harus lengkap ya. Kalau cowok nggak boleh disingkat. Nggak boleh. Rancu dan akhirnya mungkin nanti jadi lain ya. Itu dia. Mbak Derry penen banget. Jadi harus korun yang pertama Derry nggak boleh disingkat. Jadi kita tetap badminton fans ya. Nggak boleh yang lain. Waduh bisa parah. Ya memang kalau ngomongin badminton fans tuh kan hebat ya. Mereka tuh fan-fans yang cinta banget lah ke badminton. Tetapi tuh nggak ada yang kayak Bambang Rudianto dong gila. Tidak ada kalian di seluruh dunia. Aku yakin nggak ada. Pokoknya yang tersukses nukainya kok Rudy. Mantap. Mantap jiwa. Ini banyak yang belum tahu. Aku belum nyambung nih. Maksudnya badminton fans seperti Kor Rudy gitu kan. Maksudnya Kor Rudy kerjanya di badminton gitu kan. Udah pasti apa namanya suka sama badminton. Kenapa disebut badminton fans sukses gitu? Kenapa? Kamu bertanya, kamu yang menjawab. Kenapa, Vid? Proses perjalanannya mbak dari badminton fans sampai ke Kor Rudy yang di posisi sekarang. Oh, betar. Jadi dulu tuh emang badminton fans ya Kor Rudy itu. Bang. Jadi bisa jadi fans. Luar biasa. Dulu kan ceritanya gini. Saya lupa ya 2006 dimana ya. Tahun 2007 ya. Kan di apa kan kerja dulu kan apa stress banget ya. Terus nggak tahu gimana saya join di ini Badminton Central Forum. Itu pertama kali. Nah itu kan forumnya memang kan kebanyakan semua kan dari berbagai negara. Dari US lah, Kanada lah, Hong Kong lah, Cina lah, UK, Perancis, India. Kita kan sampai Malaysia, Singapura, Indonesia. Itu di forum itu waktu itu. Itu seru banget sampai ya tahu sendiri lah. Maafin kan. Wah, kubu-kubuan lah. Yang belen di Congwe siapa lah. Yang belen Lindan siapa lah. Wah, namanya kalau di forum kalau kita sampai sampai panas gitu ya depannya. Sampai mundrahtian lagi ini apa. Kancem. Ngomong sekali lagi. Gua tutup tuh forum itu ya bagian section itu loh. Aduh. Nah, dari situ kan nggak tahu gimana. Kan saya kesehatan terbang setahun waktu itu bisa 150 ribu mal ya kalau di kilo-in bisa eh kilo-in di kilometer-in. Wow. 200 ribu lebih. Sampai luar angkasa tuh sekarang. Pas sama petangnya. Jadi kan ya Pak, stress kan? Ya udahlah. Rota bilang kamu relax, Bapak Bulan, jangan kerja dulu lah. Iya kan? Oke, terus kemana? Akhirnya saya nggak tahu gimana. Pertama kali yang dulu kan superseri kan namanya superseri biasa. Itu saya pertama kali ke Denmark. Ke Denmark. Nah, disitu nonton. Udah lah ketemu apa? Satu dua apa? Ya kita Badminton fans lah dari Badminton Forum. Udah kesana kan? Saya kan nggak tahu kan cara apa tinggalnya dimana. Karena waktu itu kan website-nya BWF kan nggak secanggih sekarang. Iya. Ya. Nah, pas itu pertama kali ketemu David Pohan, Meliana, Sandy, kemudian sama Kenneth Vic. Nah, waktu itu si Meliana Jauhari Amas ini itu kopernya ketinggalan dari Denmark, eh dari, nggak sorry, Dutch, apa, Belanda. Jadi dari Belanda ke Denmarknya itu ketinggalan. Nah, padahal kan mereka harus main apa, kualifikasi. Ya nggak ada baju, nggak ada raket. Ya dong, udah pas kenalan, kan mereka nggak bisa bahas adis. Ya udah, gue nawarin diri. oke lah, apa telepon ini kan. Wuh, saya itu customer service-nya waktu itu ya. Wah, galaknya minta ampun. Kita hilang koper, kok dia malah galak lagi kan, bukannya bantu kan. Oke, wah sampai ditanyain, kamu dapat telepon ini dari mana? Ya, saya bilang, saya dikasih tahu sama ini, Kalem kan. Ini kan telepon nggak bisa sembarang, orang kasih tahu. Kamu tahu dari mana lagi? Orang ini ngajak berantem juga ya. Ya sebenarnya saya bukan orang tinggal di sini ya. Kalau saya nggak dikasih sama orang kan, ya siapa lagi kan? Tidak bisa. Tutup. Langsung kan. Wah, kurang anjar juga nih orang ya. Udah kita besok pagi, Devi Pohan, kita samperin, naik taksi, samperin tuh ke airport. Wah, udah siap-siap deh gaya-gayaannya. Wah, emosi kan. Udah siap-siap deh. Mau ngomel. Tapi nggak taunya yang yang customer service-nya mana itu tidak masuk. Orang-orang ini masuk. Nah, udah gitu ada Canefic juga. Canefic juga hilang cover. Tapi Canefic itu gila juga sih. Ada uang cash ya, 3.000 dollar waktu dimasukin yang cover. Aduh. Nah, udah gitu kan. Nah, ini gimana kan? Mereka kan harus latihan. Ya udah, saya bantu mereka ngomong bahasa Inggrisnya ke Yonex-nya ini Yorok-Yorok. Minta kan dari namanya apa-apa. Wah, langsung loh. Satu hari dikirim jadi semua loh. raket 2 biji, baju 2, semua, sepatu, semua lengkap. Udah lah mereka latihan. Nah, dari situ mulai. Saya nonton di mana-mana. Jadi mulainya tuh Denmark pertamanya. Nonton, betul. Dari situ. Kenapa pengen ke Denmark kok? Ya kan dari US kan deket. Kan memang waktu itu kan lagi stressnya itu kan. Kan habis itu kan satu-dua minggu. Mereka kan Denmark kan yang paling deket. Maksudnya pernah menonton. Dia langsung tuh super seri. Nah, ketemu juga Francis yang waktu kan Manila. Dia juga suka nonton. Udah kenapa? Keliling dari ke Prancis lah, ke Manila. Nah, terus ke Hong Kong. Nah, lucunya nih, kedua kita kan ya, ini bener-bener ini noraknya mitampun ya. Waktu itu kan mungkin kita kan gak tau apa, tata krama lah, lho-lho nya. Jadi, sebelumnya tuh, saya udah kenal salah satu orang di WF, officialnya, maaf ya, saya gak boleh sebuti namanya, Jisim ini, tanya. Kan dulu kan belum ada release kan? Tanya. Kani, siapa yang masuk? Siapa ini? Oh, ini, ini. Sudah. Gitu kan? Oh, ini yang kemarinnya masuk. Oke. Terus yang tanya kan, kenapa ini gak boleh? Kenapa ini boleh ya? Diterangin. Karena lawnya gini. Kan dulu kan tidak ada kan? Dimasukin ke website kan? Dia punya apa? Terus, lawnya kan gak ada. Dia harus pakai telepon. Tuh kan? Sudah. Nah, yang paling lucu tuh, yang paling, aduh, kalau pikir sekarang ya, bisa ketawa, bisa geli, jangan juga norak ya. Jadi gini, jangan lrieben. Tidak tahu outra, jangan luba maizu. Terima kasih telah menonton!